Hai akwariumnya di atas sana ya mana yang dari Jakarta Selatan mana Jakarta Timur ada yang dari keburan seribu kan nih oh itu ada dari atas Jakarta Barat siap ada yang dari pusat dari barat nih pusat tadi baru dari utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'adu ibu-ibu bapak-bapak suruh-suruh semua warga Jakarta yang memilih menjadi bagian dari perjuangan untuk perubahan Indonesia yang saya sangat hormati yang kami cintai yang insyaallah kita sama-sama berjuang untuk mengubah Indonesia ke depan amin atau amin kalau amin yang keras amin tadi saya baru saja dari Jakarta Utara hari ini adalah hari pertama kegiatan kampanye 2016 yang lalu kita memulai kampanye di Jakarta dengan membawa pesan yang sangat sederhana tapi mendasar kita ingin menghadirkan keadilan kesetaraan di kota kita tercinta Jakarta komandannya namanya Bapak Mardani Alisera waktu itu ya ketua timnasnya waktu itu dan Alhamdulillah perjuangan kita di Jakarta yang diderah dengan pesimisme yang dikatakan di semua survei nomor berapa surveinya bilang nomor berapa surveinya bilang nomor berapa hasilnya apa hasilnya apa hari ini adalah hari pertama kita kampanye dan kita mulai dari Jakarta dengan membawa pesan Alhamdulillah ikhtiar menghadirkan kesetaraan di Jakarta menghadirkan keadilan di Jakarta telah kita kerjakan sama-sama dan kita berjalan menyengsong untuk perubahan bagi Indonesia yang adil Indonesia yang adil untuk semua kita tidak hanya menginginkan Indonesia yang adil untuk sebagian betul tidak seperti juga kemarin di Jakarta membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar betul yang besar boleh besar tapi yang kecil jangan kecil terus yang kecil jangan dikalahkan terus betul Alhamdulillah ikhtiar itu dikerjakan sama-sama dan kini kita memasuki bagi bajak baru mari kita kirimkan pesan ini ke seluruh Indonesia dari Jakarta kita bawa misi untuk Indonesia adil makmur bagi semuanya insyaallah bisa tercapai ibu bapak semuanya kebutuhan pokok air-air ini murah atau mahal murah atau mahal kita terusin loh kalau diperlukan aja gimana jadi perlunya apa perlunya apa perlunya apa jadi bapak sekalian perubahan ini bukan perubahan nama presiden bukan perubahan nama wakil presiden kalau wakil presiden sama presiden memang selesai masa tugasnya betul tidak pertanyaannya kebijakannya mau diteruskan atau diubah itu jawaban yang kita butuhkan untuk Indonesia yang adil dan mamur bagi semua jadi kalau kita ditanya kenapa kita mau perubahan jawabnya gampang memang harganya mahal terus kalau gak mau berarti perlunya memang mau kalau ngurus ke rumah sakit ribet terus jadi perlunya apa inilah perubahan yang kita usung sama-sama dan insyaallah perjuangan kita kalau kita lihat pengalaman di Jakarta dulu biarlah survei mengatakan angka nomor kenyataannya nomor surveinya bilang nomor kenyataannya nomor kenapa kenyataan nomor satu karena ibu dan bapak disini semua berjuang untuk mengubah kondisi kita betul tidak kalau kita tidak berjuang ya gak ada perubahan betul tidak sekalian jadi kita harus lakukan ini sama-sama dan sekalian tidak bisa perubahan itu hanya eksekutif saja harus juga DPRD-nya kita berhasil setuju? harus juga DPRD-nya berhasil setuju? jadi perjuangan kita bukan hanya untuk eksekutif tapi juga legis saya meyakini pengalaman di Jakarta kemarin ketika kita tidak memegang palu di DPRD ada agenda-agenda penting yang tidak bisa dilaksanakan contohnya contohnya nih DKI Jakarta itu punya saham di pabrik pabrik apa? pabrik bir memang pemerintah perlu punya saham di pabrik bir jadi harus diapain? dijual, dilepas tapi untuk dilepas harus diproses di DPR karena palu DPR itu tidak berada di partai pendukung diberhentiin terus insyaallah pemilu besok partai-partai pengusung bisa mendapatkan suara besar sehingga kita bisa memenangkan DPR juga setuju? setuju jadi perjuangannya dua-duanya eksekutif dan legislatif saya ingin undang para calon legislatif dari partai-partai pengusung maju ke depan ayo di belakang sini Bang Mardhani Ali Serah Mas Nurcahiyo atau Mas Yoyo panggilannya di belakang sini yang calon yang calon yang calon ke belakang sini nah kasih tempat lagi perempuan biar semuanya sama yuk salam ayolah mau jongkok juga boleh yang penting kelihatan semua nah boleh dibawa ini panggungnya kuat gak nih kuat ya aman ya ini bapak semuanya ini di depan sini mungkin agak mundur dikit ya biar kelihatan semuanya biar dapat semuanya biar dapat semuanya yang ada di depan kita ini adalah para calon legislatif untuk DPRD Provinsi dan DPR RI siap mendukung semua ya siap mendukung semua mereka-mereka harus juga ikut terpilih karena dengan begitu perubahan bisa dilaksanakan dengan total siap untuk memilih mereka semua mereka semua ini sama-sama kita berjuang insyaallah perubahan yang sudah dilakukan di Jakarta kita teruskan sampai tingkat nasional dan kita semua yang kumpul saya ingin sampaikan terima kasih mengapa ibu bapak hari selasa ini punya pilihan kegiatan lain bisa ada kegiatan lain tapi memilih datang ke GOR Cilacas untuk mengirimkan pesan saya bagian dari perubahan saya berjuang untuk perubahan saya bukan menonton di rumah saya datang langsung saya menjadi bagian dari perubahan insyaallah akan dilipat gandakan balasan pahalanya dan insyaallah kumpulan orang-orang ikhlas ini akan makin membesar ke seluruh Indonesia dan nantinya menggaungkan perubahan untuk seluruh wilayah Indonesia buat semuanya saya ingin sampaikan terima kasih dan di depan sana ada juga boleh dong duduk yang di sini duduk 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 yang di depan duduk 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 bapak-bapak di belakang sana tolong duduk duduk supaya nanti saya mau minta berdiri soalnya ini ada tim Nas kita yang ikut hadir bapak-bapak tim Nas boleh berdiri kapten tim Nas di Bendahara tim Nas Pak Henry nah semua boleh berdiri beri tepuk tangan untuk tim tim Nas kita angkanya berapa angkanya berapa namanya siapa wakilnya siapa diapalin ya udah apa belum bakal nanti kalau kita mau warga disampaikan kepada semua ini bukan soal mengganti presiden ini soal mengganti kebijakan kebijakannya siap insyaallah perjuangan dari Jakarta ini akan bisa bergulir lebih luas lagi di Jakarta kita siap untuk kerja keras insyaallah kemenangan diantarkan di Jakarta insyaallah kemenangan besar diantarkan ke Jakarta insyaallah perubahan besar dimulai dari Jakarta dan insyaallah di Jakarta akan menular ke seluruh Indonesia terima kasih terima kasih kepada semua yang hadir doakan agar